Kelas 9 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 56 lagi, yaitu sisi ke-6, bersenang-senang atau bermain. Nah, di sini permainannya seperti apa? Bermain sebuah permainan papan atau, ya, papan ya, yaitu tentang passive voice, kelima pasif, dan positive adjective. Ikuti perintah di bawah ini. Nah, nomor 1 perintahnya, siapkan sebuah dadu dan beberapa token. Token ini, kalau dadu, kalau tidak ada, punya dadu, bisa kalian buat dengan kertas kecil-kecil, kemudian ditulis di kertas itu, masing-masing kertasnya 1-6, angka 1-6. Jadi ada 6 kertas kecil, kemudian digulung. Nah, kalau tidak ada tokennya, tokennya itu bisa kamu jadikan perot pencil atau yang kecil-kecil itu bisa, atau digulung saja kertasnya yang tidak bisa dijadikan token. Ini sebagai penanda saja. Kemudian, buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang. Kemudian nomor 3, dengan anggota kelompok kamu itu bergantian melempar dadunya. Kalau tidak ada dadu seperti tadi, tentu menggunakan kertas tadi dilempar, terus diambil satu. Lihat angkanya berapa. Kemudian nomor 4, pindahkan token kamu itu dan lakukan instruksi di masing-masing pertanyaan. Nah, kemudian nomor 5, jika tim kamu itu tidak bisa melakukan perintah yang ada di dalam box, di dalam kotak, ini kotaknya ya, ini permainannya. Kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 12 ini kotaknya. Nah, di masing-masing ini kan ada perintah-perintahnya. Nah, seandainya tim kamu itu tidak bisa melakukan perintah yang ada di dalam kotak, kamu harus pergi kembali ke kotak sebelumnya. Jadi, seandainya kamu di kotak kedua, atau misalnya di start, nah, langsung di menunjukkan angka nomor 2. Dan kamu tidak bisa menjawab ini, melakukan perintah yang di nomor 2 ini, kamu harus kembali ke nomor, ke start ini kembali. Nah, itu dia perintahnya. Ya, si pemenang adalah kelompok yang mencapai kotak finish, ya. Nah, itu kotak finish nomor 12. Nah, bagaimana, ini dia kotak-kotaknya, yang pertama, start itu ya, kotak nomor 1 itu, isilah yang masih blank atau masih kosong. Nah, ini Andre memiliki sebuah handphone pintar, telepon pintar. Nah, jawabannya adalah his. Telepon pintarnya sangat bagus, ya. Nomor 2, buat sebuah kalimat menggunakan hair. Ya, ini mungkin hair face is set, misalnya. Wajahnya hair face looks set, misalnya, seperti itu. Wajahnya terlihat sedih. Kemudian nomor 3, isi lagi yang masih kosong, ya. Nah, jarafa tinggal di Afrika. Nah, jawabannya adalah his, ya. Lehernya panjang. Nah, itu dia. Nomor 4, itu perintahnya adalah, kamu harus pergi ke, kamu harus kembali ke kotak nomor 2. Jadi, kalau kamu masuk ke nomor 4, masuk kembali ke nomor 2, dan lakukan perintah yang ada di dalam kalimat yang ada di kotak nomor 2 ini. Nah, kalimat yang telah kamu pergunakan, yang ada di nomor 2 ini, tidak boleh dipergunakan lagi, ya. Nah, kemudian nomor 8, buat kalimat menggunakan prosesif. Ada kata-kata bukda munita. Nah, ini salah satu alternatif yang bisa saya berikan, itu adalah, this is monitas book. Ini dia, ini adalah buku si monita. Kemudian, nomor 7, kembali ke kotak nomor 9. Nah, itu perintahnya. Kemudian nomor 6, buat kalimatmu sendiri menggunakan prosesif. Nah, seperti monitas book ini, itu prosesif, ya. Kemudian nomor 5, buat sebuah kalimat menggunakan his, kata-kata his, ya, berdasarkan gambar. Misalnya, his shirt is white, nah, bajunya putih, ya, bisa seperti itu. Atau, his head is red, misalnya. Ya, macam-macam lagi yang bisa kalian pergunakan, ya, kalimat-kalimatnya. Kemudian nomor 9, buat kalimatmu sendiri menggunakan prosesif. Sama nomor 6, ya. Nah, itu dia, ya, sama nomor 6. Kemudian nomor 10, kamu harus pergi ke kotak nomor 3. Jadi, harus kembali lagi ke kotak nomor 3 dan lakukan perintahnya. Kemudian nomor 11, buat kelimat menggunakan his, ya. Nah, nomor 12, itu finish. Siapa yang pertama, kelompok mana yang pertama, sampai di garis minus, finish, dia lah pemenangnya. Kemudian masuk kepada sesi ketujuh, yaitu pengayaan. Apa pengayaan ini? Nomor 1 adalah, carilah sekor binatang yang telah kamu bicarakan di unit pertama. Kalau periksa lagi, unit pertama cari binatang, mungkin bisa kalian pergi ke kebun binatang, ya. Kemudian nomor B, buat daftar ciri-ciri dari binatang, seperti tampilan fisiknya, kebiasaan, habitatnya atau tempat tinggalnya, kebiasaan, makanan, dan predatornya apa saja, yang membuat dia terancam. Kemudian nomor C, persiapkan slide powerpoint untuk presentasi. Kamu buat dengan powerpoint, kalau punya, apa namanya, kalau punya komputer. Nah, jika kamu tidak bisa mengakses powerpoint, atau tidak punya komputer, kamu bisa membuatnya, menggantinya dengan sebuah poster. Nah, kemudian nomor D, laporkan hasilnya di depan kelas. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.